NSHBA Season 338, Dewa Lubang Bagaimana cara bertaruh? Tuo Ming bertanya, jelas dia tidak mengerti pikiran Long Chen, tapi dia takut Long Chen akan benar-benar datang ke Batu Giok dan Batu. Long Chen berkata bahwa dalam dua hari terakhir, mereka membuat semua persiapan untuk menghancurkan kota dan melarikan diri. Ini sangat masuk akal, jika Long Chen benar-benar melakukan ini, dia mungkin benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak bisa mendapatkannya. Dia telah kehilangan begitu banyak pria sekarang. Jika dia tidak bisa memenangkan tempat ini pada akhirnya, kehidupan masa depannya pasti akan sulit, dan dia bahkan mungkin akan ditelan oleh orang lain. Sekarang dia sudah menunggang harimau. Jika bukan karena pria yang membawa kapak ganda dan memiliki hubungan tertentu dengannya, dia bahkan tidak berani meminta bantuannya, karena jika dia tidak melakukannya dengan benar, pria ini akan menelannya bersama. Oleh karena itu, Long Chen mengambil titik rasa sakitnya sekaligus. Meskipun Long Chen tidak mengetahui situasi Tuoming, Long Chen tahu bahwa orang ini harus bertekad untuk memenangkan dunia ini, karena dia membayar terlalu banyak dan tidak tahan. Titik. Ini sangat sederhana, Anda memiliki satu orang, kami memiliki satu orang, dan kami akan melakukan duel yang adil untuk memutuskan kepemilikan sisi dunia ini. Jika Anda menang, kami akan menyerahkan sisi dunia ini dan memberi Anda inti Sinto ini secara langsung, dan kami akan kembali ke tempat asal kami. Kata Long Chen. Bagaimana jika kita kalah? Tuoming menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kamu kalah, kamu harus bersumpah demi jiwamu bahwa kamu tidak akan menyerang di sini lagi, dan pada saat yang sama, tinggalkan setengah dari mereka sebagai budak dan berikan kepada kami. Long Chen berkata dengan ringan. Omong kosong, kami jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu, mengapa kami harus berjudi? Pluto surgawi, yang membawa kapak ganda, mencibir. Kamu tidak bisa menerimanya. Masalah besarnya adalah saya akan menghancurkan inti Sinto sekarang. Terserah Anda untuk melihat siapa yang lebih tertekan. Anda suka berjudi atau tidak? Jangan bicara omong kosong dengannya, sekilas anak ini bukan hal yang baik, pasti ada konspirasi, dan mungkin sengaja menunda waktu. Raja surgawi Pluto dengan kapak ganda di punggungnya berkata kepada Tuoming. Menurut apa yang dia maksud, mereka memiliki kekuatan absolut, dan mereka dapat menghancurkan Long Chen dan yang lainnya, dan menyerang dengan kasar. Bahkan jika Long Chen menghancurkan inti Sinto, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia dapat membangun kembali inti Sinto dalam beberapa jam. Dia tidak mengambil hati ancaman Long Chen. Tuoming memandang Long Chen, tetapi menggeram di dalam hatinya, dan berkata kepada Pluto surgawi yang membawa kapak ganda. Jangan takut sepuluh ribu, untuk berjaga-jaga, mereka pasti tidak menunggu mati dalam dua hari terakhir, mereka pasti sudah menyiapkan sesuatu. Jika kita benar-benar membantai kota secara paksa, mereka akan meledakkan inti Sinto, dan kekuatan penghancurnya sangat besar, dan dia tidak akan merendahkan kita dengan sia-sia. Jika itu menarik kekuatan lain dan kita tidak memadatkan inti Sinto baru, maka semua kerja keras kita akan sia-sia. Petik 2 Tuoming lebih berhati-hati daripada Pluto surgawi dengan kapak ganda, karena dia telah kehilangan begitu banyak, tempat ini sangat penting baginya dan dia harus berhati-hati. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Pluto surgawi, yang membawa kapak ganda. Jelas, dia bukan orang yang banyak akal dan kuat. Mungkin karena inilah Tuoming merasa nyaman mencarinya. Stabilkan dia terlebih dahulu dan setujui permintaannya. Saya telah memerintahkan orang untuk secara diam-diam mengatur jalur formasi di bawah tanah. Selama ada cukup waktu, mereka dapat merusak formasi mereka tanpa menyadarinya. Tanpa dukungan dari Grid Arai, Leng Yuyan dan Ming Chang Yue dapat melambaikan tangan untuk membunuh tanpa perlawanan. Bahkan jika kita tidak dapat menghentikannya meledakan pecahan Sinto, kita dapat mencegat sebagian besar rune Sinto dan memadatkan inti Sinto baru. Paling lama hanya memakan waktu satu jam, maka kita tidak akan takut pada apapun. Transmisi suara Tuoming. Oke, kalau begitu lakukan seperti yang kamu katakan, aku akan mengambil tindakan dulu, dan kamu akan mengaturnya. Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, melihat bahwa tata letak Tuoming sempurna, jadi dia langsung setuju dan berjalan ke depan. Nak, ayolah, siapa yang kamu kirim untuk bertarung? Pluto Surgawi dengan kapak ganda berteriak keras. Tuoming memarahi sebentar, apakah orang ini idiot? Saya tidak setuju sekarang, dan sekarang kehabisan begitu jelas, bukankah itu memberitahu orang lain bahwa mereka memiliki konspirasi. Tidak heran jika musuh tidak ragu. Saya akan menemuimu. Tapi sebelum Tuoming ingin menggunakan cara apapun untuk mengurangi kecurigaan Long Chen dan yang lainnya, Ming Chang Yue sudah berdiri. Ingat, jangan terburu-buru untuk mengalahkannya. Tuoming diam-diam memberitahu Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda. Ledakan. Alhasil, dia baru saja menyelesaikan transmisi suara, dan pihak lain sudah menyerahkannya. Begitu Ming Chang Yue melakukan tembakan, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dengan pedang tulang, ledakan keras meletus. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan riak di kehampaan, dan Ming Chang Yue serta Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, mundur pada saat yang sama. Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia mendengarkan kata-kata Tuoming dan tidak meledak dengan seluruh kekuatannya, tetapi Ming Chang Yue penuh kekuatan dan tidak menahan diri. Off. Sama seperti Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, sangat terkejut sehingga darahnya melonjak, dan dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, sebuah panah diam ditembakkan di bahunya, darah memercik, bahunya meledak, dan kecemerlangan ilahi perlindungan tubuhnya tidak bekerja. Bajingan. Saat panah dingin mengenai, tidak mungkin untuk mencegahnya. Pada saat yang sama Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, merasakan sakit yang parah di bahunya, dia merasakan aura dewanya tiba-tiba melemah dan darahnya tidak lancar. Om. Pada saat Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, terkena panah, pedang kuno menebas kepalanya dari belakangnya, dan hanya satu kepala yang terangkat ke langit. Off. Begitu kepalanya terbang, itu dihancurkan oleh pedang Ming Chang Yue, dan langit dipenuhi cahaya. Di bawah distorsi kehampaan, suara Leng Yu Yan perlahan muncul, dan dialah yang memotong kepala Raja Surgawi Pluto dengan kapak ganda di belakang punggungnya. Cantik. Long Chen terus bertepuk tangan gelombang panah Chang Gong House sempurna, dan pedang pertama Ming Chang Yue keluar semua, menyebabkan Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, menderita kerugian besar. Terburu-buru untuk menekan kidan darahnya untuk memenuhi gerakan pamungkas Ming Chang Yue, pikirannya digunakan untuk menjaga dari Ming Chang Yue. Long Bo Hao awalnya mampu memanah, tetapi dia memanfaatkan situasi yang terluka dan tidak nyaman dari Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, dan mengenai bahu dengan satu pukulan. Karena itu bukan titik vital, sulit untuk menghasilkan induksi. Panah yang berisi kekuatan waktu dan batang panah yang berisi kekuatan kehidupan meledak. Di bawah pengaruh kekuatan ganda, reaksinya menjadi lambat, dan Ming Chang Yue bergegas ke arahnya saat ini, dan langkah terakhir adalah bersembunyi di kehampaan Leng Yu Yan di tengah. Belum lagi Pluto Surgawi dengan kapak ganda memiliki pikiran yang sederhana. Betapapun cerdiknya dia, di bawah pengaturan yang cermat ini, dia hanya bisa meminum kebencian. Pluto Surgawi, yang membawa kapak ganda, dipenggal. Tuo Ming kaget, marah, dan takut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia menatap Long Chen. Di sebelah Long Chen, Leng Yu Yan jelas berdiri di sana. Ketika Long Chen melihat Tuo Ming menatapnya, dia tidak bisa menahan senyum sedikit, dan mengedipkan mata pada Leng Yu Yan. Leng Yu Yan tersenyum dan tiba-tiba berubah menjadi rune guntur yang tak terhitung jumlahnya. Palsu, kamu sangat tercelah. Baru pada saat inilah Tuo Ming menyadari bahwa dia telah dibodohi. Membunuh. Bum-bum-bum. Pada saat ini, ratusan gunung tinggi dikejauhan meledak, dan orang kuat berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah, panah seperti hujan, bersiul. Bab 3372, mudah untuk menang. Pada saat ini, Tuo Ming akhirnya mengerti bahwa dia ada dalam permainan, dan Long Chen mengundang mereka satu lawan satu, hanya untuk membunuh satu, dan kemudian berurusan dengan yang lain. Pada saat ini, dia sangat menyesal. Dia sebenarnya pintar, berpikir bahwa Long Chen tidak punya tempat tujuan, dan dia harus melakukan ini, dan dia memikirkan Yin Long Chen. Uff-puff. Anak panah mengalir turun seperti hujan, dan anak panah tajam ditembakkan ke tubuh, dan bahkan baju sirah pun tertembus. Hal yang paling menakutkan adalah beberapa anak panah dapat menembus daging beberapa orang kuat, dan satu pembunuhan adalah sekelompok. Serang kota utama. Tuo Ming membuat keputusan yang menentukan. Dia tahu bahwa jika dia mundur saat ini, dia pasti akan menjadi sasaran para pemanah yang menakutkan itu. Terlebih lagi, begitu dia mundur, pasukan di kota pasti akan keluar. Begitu mundur, moral tentara akan segera hilang, para prajurit tidak akan memiliki semangat juang, dan mereka akan dikalahkan seperti gunung, dan tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup. Dia percaya bahwa setelah dua hari pemulihan, formasi besar kota utama hanya dapat memulihkan 50 persen dari kekuatannya. Jika begitu banyak orang menyerang, mereka pasti akan hancur kurang dari sebatang dupa. Dengan nyawa manusia yang harus diisi, ada juga peluang untuk menang. Membunuh. Tuo Ming meraung dan langsung pergi ke kota kuno untuk membunuhnya. Tujuannya adalah untuk membuat formasi besar di kota. Selama formasi rusak, anak buahnya akan memasuki kota, dan anak panah tidak akan berguna. Begitu kota itu hancur, dia akan menang. Titik. Ledakan. Dua pedang tulang bersilangan, menyegel langit dan mengunci bumi. Kedua sosok itu anggun dan anggun, menghalangi jalan Tuo Ming. Dengan ledakan keras, ketiga dewa itu menghantam langit, dan Tuo Ming terkejut dan terbang keluar. Medan perang hari ini adalah tempat pemakamanmu. Leng Yu Yan mendengus dingin, dan pria itu seperti kilat hitam, bergegas menuju Tuo Ming, pedang menusuk, cahaya pedang melesat ke langit, dan memotong kepala Tuo Ming. Kunci. Tuo Ming baru saja terguncang oleh kekuatan gabungan dari keduanya, dan dia diam-diam terkejut bahwa kekuatan gabungan dari keduanya dapat meledakan kekuatan yang begitu mengerikan, yang membuatnya merasa tidak enak. Melihat Leng Yu Yan menebas dengan pedang, tepat saat dia hendak melawan, wajahnya tiba-tiba berubah, tulang rusuknya dingin, Ming Chang Yue muncul seperti kupu-kupu hitam di antara bunga, diam-diam muncul di sisi kirinya, pedang tulang seperti gigi iblis, itu menembus bagian depan perutnya yang lembut. Keduanya melakukan tembakan, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik sehingga Tuo Ming merasa ngeri, perisai bundar muncul di lengannya, dan pada saat yang sama, tombak di tangan kanannya menyerang Leng Yu Yan. Of! Perisai bundar memblokir pedang tulang Ming Chang Yue, tetapi tombak panjang gagal memblokir Leng Yu Yan. Leng Yu Yan menebas leher Tuo Ming dengan pedang, dan sisiknya yang berwarna darah dipotong dengan lubang besar. Darah mengalir keluar, jika bukan karena timbangan, kepalanya mungkin telah dipotong oleh pedang Leng Yu Yan. Pengalihan perhatian untuk dua tujuan. Anda bercanda dengan hidup Anda. Leng Yu Yan mencibir, dia dan Ming Chang Yue adalah saudara kembar, jiwa terhubung, hati terhubung, satu tembakan, yang lain segera mengerti bagaimana bekerja sama, serangan gabungan keduanya tidak dapat dihentikan. Tuo Ming tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia tidak tahu detail kedua orang itu, jadi dia datang untuk menyerang. Dia mengira keduanya adalah saudara kembar, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka lebih menakutkan daripada yang dia kira. Cici. Pedang tulang merobek kehampaan, dengan rasa dingin yang menggigit dan sudut yang tajam, memaksa Tuo Ming mengomberulang kali dan terus mundur. Jika bukan karena pelindung tubuh baju perangnya, dan baju perang itu sendiri memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, saya khawatir dia akan ditusuk ke dalam saringan oleh keduanya. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue, gaun hitam mereka berkibar dan rambut panjang mereka berkibar, seperti kupu-kupu di antara bunga, tapi cantik tapi membawa bahaya yang fatal. Di medan perang di depan kota, terjadi kekacauan. Saat anak buah Tuo Ming bergegas ke gerbang kota, pemanah yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota muncul diam-diam seperti hantu, dan panah Shen Leng menunjuk ke gerbang kota. Ambil mereka. Taruh. Dengan satu perintah, ratusan ribu pemanah menembakkan panah pada saat yang sama, dan panah itu menghujani, berubah menjadi sambaran petir, dan penjajah jatuh berkeping-keping. Melihat para pemanah, panah Lian Zhu ditembakkan seolah-olah mereka tidak membutuhkan uang, Long Chen tidak bisa menahan nafas, keluarga busur sangat hebat dalam memanah. Bahkan prajurit busur biasa memiliki kematian yang mengerikan. Mereka tampaknya dilahirkan untuk busur dan anak panah. Dengan berkah rune di lengan mereka, setiap panah tajam dan tak tertandingi, dan mereka dipilih secara khusus untuk raja abadi. Poin kuncinya, di medan perang yang begitu kacau, mereka berburu seperti Goshaok, dengan ketepatan yang mengerikan. Setelah gelombang anak panah, ratusan ribu raja abadi terbunuh. Raja abadi di bawah tingkat spiritual hanyalah target hidup, dan mereka yang berada di bawah raja abadi adalah sekelompok semut, dan pemanah terlalu malas untuk membunuh mereka. Mereka takut membuang-buang panah. Para penyerbu tidak jauh dari gerbang kota, tetapi di bawah hujan anak panah, para pemimpin jatuh berkeping-keping, tidak mampu menyerang sama sekali. Mereka gagal tiga kali berturut-turut, dan tanah penuh dengan mayat. Mereka dibunuh dengan ketakutan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ada total sembilan raja abadi tingkat tinggi di pihak mereka, dan setelah tiga gelombang dampak, hanya ada tujuh dari sembilan raja abadi tingkat tinggi yang tersisa, dan dua diberikan secara diam-diam kepada mereka. Tembakan Yang paling membuat mereka takut adalah mereka tidak tahu dari mana datangnya panah dingin atau di mana para penembak bersembunyi, dan mereka berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Melihat Changgong Hao menembak dan membunuh dua raja abadi tingkat bumi berturut-turut, hati Long Chen menjadi semakin membara. Di masa depan, dia harus melatih beberapa penembak jitu di Dragon Blood Legion. Kematian ini terlalu menakutkan. Melihat kekacauan musuh, Long Chen melihat ke atas kehampaan, tetapi ruangnya terdistorsi dan dia tidak dapat melihat situasi pertempuran, tetapi ketika dia mendengar raungan Tuoming, dia tahu bahwa orang ini berjuang sampai mati. Long Chen berjalan ke kota dan berteriak dengan keras, Kapan kamu idiot? Mengapa kamu masih melawan? Apakah hidup Anda diambil? Atau Anda membeli makanan untuk dikirim? Selama Anda melepaskan perlawanan Anda dan bersedia tunduk kepada kami, Tuan ketiga saya, Long, bersumpah demi jiwa Anda bahwa Anda akan aman dari bahaya. Dengan siapa Anda bergaul atau tidak? Mengapa berjuang begitu keras? Salah satu dari dua bos Anda telah meninggal, dan yang tersisa, Tuoming, dapat bertahan hingga satu batang dupa. Dua orang terakhir sudah mati, siapa yang Anda berikan hidup Anda untuk dilihat? Bisakah mereka melihat keberanianmu? Suara Long Chen bergema di kehampaan dan jatuh ke telinga orang-orang itu. Mereka sepertinya bangun tiba-tiba, ya, jika keduanya mati, mengapa mereka bekerja keras? Jangan dengarkan dia gelombang berikan aku, puff. Di atas kehampaan, Tuoming meraum dengan putus asa, tetapi ketika dia teralikan, dia sepertinya dipukul dengan keras, dan terdengar suara muncrat darah. Bagus dia tidak berbicara. Pembukaan ini sepenuhnya membuktikan bahwa dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan pada saat ini, Long Chen melambaikan tangannya, semua pemanah berhenti menembak, dan anak panah memadat dan tidak menembak. Yang disebut Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik, dan kami juga membutuhkan banyak talenta untuk bergabung dengan kami. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan, saya tidak akan memaksa Anda untuk setuju sekarang, Anda tidak perlu melakukan apapun, hanya berdiri di sana. Sekarang setelah Anda menyerah, itu adalah pengkhianatan. Jika Anda ingin dituduh sebagai pengkhianat, lebih baik kita bertaruh. Pada saat satu batang dupa, tidak ada kepala yang jatuh pada Tuoming, saya akan membiarkan Anda pergi dengan selamat. Jika Tuoming menutup telepon, bagaimana kalau Anda tunduk kepada saya? Long Chen berteriak kepada orang-orang itu. Orang-orang ini kehilangan tulang punggungnya dalam sekejap. Anda melihat saya, saya melihat Anda, dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak dapat membantu melihat kekosongan secara kolektif, tidak setuju atau tidak setuju. Long Chen sedikit tersenyum, semuanya sesuai harapannya, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Off. Tiba-tiba, di atas sembilan hari, sebuah kepala yang terbungkus baju besi hancur di depan orang-orang ini. Melihat kepala, senyum muncul di wajah Long Chen. Bab 3373, tak terduga. Tidak bisa melihat wajahnya, seluruh kepala terbungkus helm, dan helm ditutupi dengan bekas luka, berguling-guling di tanah di depan orang-orang itu. Kekosongan sedikit terpelintir, dan di belakang Long Chen, sosok Leng Yuyan dan Ming Chang Yue perlahan muncul. Mereka meletakkan pedang tulang di belakang punggung mereka, dan gerakan mereka seragam. Untuk sesaat, udara terasa membeku. Bawahan Tuoming, dan bawahan Kasim yang membawa kapak ganda, menelan ludah. Pada saat ini, mereka tercengang. Kedua pemimpin itu tewas. Sepertinya saya masih melebih-lebihkan Tuoming. Dia bahkan tidak punya waktu untuk setengah batang dupa, yang benar-benar mengecewakan. Long Chen cemberut dan sepertinya sangat tidak puas dengan Tuoming, yang menyebabkan kesalahan besar dalam perkiraannya. Oke, sekarang hanya ada dua pilihan di depanmu, menyerah pada dua dewa besar Leng Yuyan dan Ming Chang Yue. Atau mati secara heroik dan gunakan kematianmu untuk menuliskan kepahlawanan dan pantang menyerahmu. Kemudian mulailah dari bawah, mereka yang mau hidup, maju, dan mereka yang rela mati pada saat yang sama, tetap di tempatnya, dan pemanah tajam kami akan memanggil Anda sebentar lagi, terima kasih atas kerja sama Anda. Long Chen berkata dengan ringan. Ternyata orang masih suka hidup, apalagi setelah satu Pluto menonjol, Pluto lainnya mengikuti. Sebenarnya, bagi mereka, tidak masalah sama sekali, seperti yang dikatakan Long Chen, siapapun yang mengacau, tidak perlu bekerja keras. Mereka semua manusia dan tidak bisa mengendalikan dunia sendiri, apalagi menjadi dewa, jadi mereka ditakdirkan untuk menemukan dewa yang kuat sebagai pendukung mereka. Sebaliknya, potensi Ming Chang Yue dan Leng Yuyan sangat menakutkan, jelas lebih baik mengikuti mereka daripada mengikuti Tuoming. Yang paling penting adalah bahwa mereka semua adalah raja abadi tingkat bumi, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan menerima perlakuan istimewa kemanapun mereka pergi, jadi mereka tidak perlu khawatir terbunuh. Hanya saja pembangkit tenaga listrik dunia bawah juga memiliki martabat pembangkit tenaga listrik dunia bawah. Jika Tuoming tidak mati, mereka akan menyerah dan menanggung tuduhan sebagai pengkhianat. Tapi sekarang Tuoming sudah mati, mereka tidak keberatan. Penyerahan diri kali ini memiliki arti penyerahan diri. Ada perbedaan besar antara keduanya. Long Chen dapat dianggap memberi mereka martabat, dan mereka juga dapat meminjam seekor keledai. Menurun, yang terbaik dari kedua dunia. Akibatnya, puluhan juta pembangkit tenaga listrik dibawah di bawah komando Ming Chang Yue, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga elit. Mereka tidak hanya menebus biaya perang, tetapi kekuatan mereka lebih dari dua kali lipat. Dalam pertempuran ini, di pihak Ming Chang Yue, tidak ada satu prajurit pun atau satu prajurit pun yang rusak. Penampilan para penembak Jitu mengejutkan penonton. Chang Gong Hao benar-benar mengangkat alisnya dan menjadi prajurit Ming Chang Yue yang paling dihormati dalam satu gerakan. Setelah menyelesaikan resepsi, Long Chen langsung meminta Ming Chang Yue untuk segera mengambil alih wilayah keduanya. Orang-orang kuat yang baru saja menyerah ini juga bekerja sama sepenuhnya untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Hanya butuh satu hari untuk membawa mereka berdua. Situs ini semua ada di dalam tas. Dengan cara ini, keduanya akan mengendalikan lebih banyak hukum dunia bawah, mereka akan mendapatkan lebih banyak pengakuan dari surga, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Diam-diam mengambil alih semua bawahan kedua pria itu, dan kekuatan keduanya tumbuh seketika, bahkan dengan tekad mereka, mereka terkejut. Long Chen tampaknya menjadi bintang keberuntungan mereka, membawa sederet keberuntungan. Keduanya mengontrol inti dari tiga alam, membangun saluran di dalamnya, dan langsung menarik pemalas dari dua alam lain ke sini untuk memperbaiki susunan besar, sambil membuka ruang dengan cepat. Tempat yang ditemukan oleh Ming Chang Yue dan mereka berdua adalah tanah yang liar dan tidak berpenghuni. Sebelum mereka ditemukan, mereka akan memadatkan lebih banyak inti dunia, menguasai lebih banyak wilayah, dan mendapatkan lebih banyak jalan surgawi. Pengakuan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Melalui kontak dengan mereka, Long Chen menemukan bahwa apa yang disebut inti alam, yaitu inti Sinto, sebenarnya menyalakan lampu dalam kegelapan, atau membuka bintang di alam semesta. Saat bintang ini menyala, itu akan menjadi bagian dari operasi Dao Surgawi. Siapapun yang menyalakannya akan mendapatkan pahala ini, dan siapapun yang dapat mengendalikan hukumnya. Hanya saja yang disebut kontrol bukanlah kontrol mutlak, melainkan kontrol parsial. Ming Chang Yue dapat meminjam kekuatannya, tetapi tidak dapat mengubah lintasannya. Sama seperti hukum bahwa Ming Chang Yue mengendalikan dunia-dunia bawah, paling-paling dia hanya bisa diam-diam menarik Long Chen keluar dari lorong, tetapi tidak berani mengubah aturan lorong, karena jika dia tidak melakukannya dengan benar, bahkan dirinya sendiri akan terlibat. Bahkan dewa dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tampaknya ada sepasang tangan tak terlihat Tuhan yang mendorong dunia untuk bergerak. Baris Melalui pemahaman, Long Chen menemukan bahwa dunia yang dikendalikan oleh Leng Yue Yan adalah dunia yang tumpang tindih, dunia nyata dan dunia lain, dan dunia lain, mereka hanya bisa menonton, tetapi tidak bisa menyentuh. Long Chen bertanya kepada Leng Yue Yan tentang dunia, tetapi Leng Yue Yan menggelengkan kepalanya dan tidak membiarkannya bertanya tentang hal ini. Lagipula, Long Chen bukanlah dewa, dan dia takut membawa karma buruk ke Long Chen. Katakan saja padanya bahwa para dewa dunia bawah hanyalah penjaga hukum, bukan pencipta. Ada banyak rahasia di sembilan langit dan sepuluh bumi yang tidak bisa ditanyakan. Pada hari ketiga setelah pengumpulan bawahan Tuo Ming, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan Long Chen, Leng Yue Yan, dan Ming Chang Yue. Long Chen telah menembus keempat kutub dan delapan lapisan surga di sini. Long Chen jelas merupakan orang dari dunia peri. Masuk akal bahwa dia harus menyerap energi spiritual dunia peri, dan dengan bantuan hukum dunia peri, dia dapat maju. Tapi Long Chen sepertinya tidak dibatasi oleh hukum ruang. Hari-hari ini, dia telah minum pil. Melihat pilnya bisa diserap, dia tidak peduli. Dia tidak berharap untuk maju. Dan Leng Yue Yan juga tidak bisa menjelaskannya. Ketika saya pertama kali bertemu gelombang Leng Yue Yan menggunakan pedang tulangnya sendiri untuk menyuntikkan Rune Sinto miliknya ke tubuh Long Chen. Dia melakukan ini karena dia takut Long Chen akan ditolak oleh hukum dunia bawah, yang mengakibatkan penurunan wilayahnya dan dampak praktiknya. Tetapi bahkan jika dia menyuntikkan Rune Sinto-nya, tidak mungkin untuk mengubah fisik seseorang, dan aura di tubuh Long Chen masih merupakan roh peri, dan sangat maju sehingga mereka berdua tidak dapat memikirkannya. Membuka Kemajuan ini membuat Long Chen berpikir apakah seni hegemoni bintang 9 adalah jenis teknik kultivasi anti-langit yang mengabaikan hukum apapun. Tapi salah memikirkannya, karena hanya dunia abadi yang memiliki keturunan bintang 9, dan tidak ada keturunan bintang 9 di dunia bawah. Saya tidak bisa mengetahuinya setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, jadi saya berhenti memikirkannya. Karena saya bisa berlatih di dunia bawah, Long Chen secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan dirinya sendiri. Awalnya, Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan harus memanfaatkan waktu untuk membuka gurun, tetapi mereka ditarik oleh Long Chen untuk menjadi rekan tandingnya. Alhasil, keduanya memang menjadi sparing yang mumpuni. Begitu mereka menembak, mereka menikam Long Chen di seluruh tubuh itu adalah lubang darah, dan tidak ada wajah. Teknik gabungan keduanya nyaris tanpa celah. Pengalaman tempur Long Chen sangat kaya, tetapi dia masih terbunuh dengan cara yang mengerikan. Dan keduanya telah menekan kultivasi mereka ke level yang sama dengan Long Chen. Setelah setiap pertempuran, Long Chen ditusuk dengan darah di sekujur tubuhnya. Jika itu adalah pertempuran nyata, dia tidak tahu berapa kali dia mati. Teknik serangan gabungan si kembar hanya sesat. Tiga hari kemudian, terjadi ledakan di tubuh Long Chen, auranya melambung tinggi, dan dia bahkan dipromosikan ke Four Pole Nine Heavens. Bab 3374, Krisis akan datang. Long Chen berlumuran darah, dagingnya keluar, tetapi napasnya melotot, darahnya meraung, dan udaranya bergulung, membuat kehampaan berdengung. Ming Chang Yue dan Leng Yuan adalah rekan tanding Long Chen. Secara alami, mereka harus melakukan latihan sparing yang paling ketat. Meskipun mereka berusaha menghindari poin-poin penting, mereka tetap membunuh Long Chen. Potensi Long Chen. Dalam keadaan ini, Wu Ji Dan dengan cepat terserap. Saya tidak tahu apakah itu karena perubahan lingkungan yang membuat Long Chen lebih mungkin untuk maju. Dalam tiga hari, dia bergegas dari surga ke-8 ke-9 surga. Tidak bisa membayangkan. Sungguh kekuatan yang kuat, darah, daging, tendon, tulang, esensi, ki, darah, dan energi lainnya sepenuhnya meningkat, bukan empat, latihan Anda sangat luar biasa. Ming Chang Yue memeriksa tubuh Long Chen, terkejut. Meskipun Ming Chang Yue adalah tubuh dewa, mengendalikan ras yang tak terhitung jumlahnya, dan telah melihat tatanan surga yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah melihat teknik yang menantang surga. Datang lagi. Semangat Long Chen sangat meningkat, dan kerjasama Ming Chang Yue dan Leng Yuan seperti melecehkannya, tetapi dalam keadaan ini, itu dapat mempercepat penyerapan Long Chen terhadap Wu Ji Dan, dan Long Chen akhirnya menemukan peluang untuk meningkat dengan cepat. Benar-benar tidak boleh dilewatkan. Di bawah serangan gabungan Ming Chang Yue dan Leng Yuan, Long Chen selalu dirugikan. Dan jika dia tidak bergerak, dia akan dibacok sampai mati, dan jika dia bergerak, dia akan ditatap oleh seseorang, dan tembakannya merupakan pukulan yang fatal. Awalnya di tangan Luo Zichuan, pemahaman trik Long Chen telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Di hadapan orang kuat manapun, dia ofensif dan defensif, bahkan jika dia bukan tandingan lawan, itu juga karena kekuatan absolut. Bukannya kalah satu sama lain dalam hal trik dan skill. Tapi di depan Ming Chang Yue dan mereka berdua, semua trik Long Chen tidak bisa digunakan, dan bantuan apapun dari kekuatan surga semuanya omong kosong. Karena keduanya adalah dewa, mereka adalah surga, dan mereka adalah hukum dunia ini. Kecuali Long Chen menjadi dewa dan mengendalikan hukum dunia, tidak ada kemampuan untuk bersaing. Kemampuan mereka mengingatkan Long Chen pada 108 ribu bintangnya sendiri. Dia juga penguasa dunia, tapi dia tidak bisa mengendalikan hukum seperti Leng Yu Yan dan dua lainnya. Dia hanya bisa mengendalikan kekuatan mereka paling banyak. Dan hukum, dia belum menyentuhnya. Long Chen berlatih di siang hari, menyembuhkan lukanya di malam hari, dan memiliki dua dewa cantik di tempat tidur. Setiap hari menyakitkan dan bahagia. Tujuh hari kemudian, Long Chen maju lagi, mencapai empat ekstrim dan surga ke-10. Ming Chang Yue berpikir bahwa Long Chen akan langsung memasuki Divine Sovereign Realm, tetapi dia tidak menyangka bahwa alam Long Chen akan benar-benar memiliki surga ke-13. Setelah memasuki level ke-10, kekuatan yang meroket membuat Long Chen tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu, dan dia harus menghabiskan waktu untuk menetap. Menurut perkiraan Long Chen, kekuatan tubuh fisiknya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan masa Jiu Xiong Tian. Perubahan Besar Long Chen perlu beradaptasi dengan kekuatan yang meroket, jika tidak, dia akan terus bergegas ke alam dengan putus asa, yang akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Long Chen memilih untuk beradaptasi dengan tingkat kultifasi, Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan bergegas untuk membuka dunia liar, Long Chen merasa bahwa dia hampir tidak dapat mengendalikan kekuatannya setelah tiga hari, tetapi saat ini, berita datang, tanah liar akhirnya tertarik perhatian kekuatan lain. Dan kali ini, itu sangat rumit. Pada saat yang sama, itu menarik perhatian beberapa kekuatan besar, dan kekuatan ini, seperti Tuo Ming, mulai mengintip secara diam-diam, seolah-olah mereka sedang mencari peluang. Yang bahkan membuat Ming Chang Yue gelisah adalah kekuatan ini sangat tenang, hanya mengintip ke dalam kegelapan. Jika bukan karena Long Chen, yang telah memasang beberapa perangkat peringatan di daerah sekitarnya, mereka bahkan tidak akan dapat menemukannya. Perangkat peringatan ini adalah benang sutra yang dibawa oleh Long Chen dari dunia peri. Tidak ada dunia bawah dan bisa disembunyikan. Ketika seseorang menyentuhnya, itu akan pecah dan tidak akan menarik perhatian orang lain. Dan pada saat benang sutra putus, batu giok foto yang diletakkan di sekitar akan mulai diam-diam, dan merekam gambar di sekitarnya tanpa menyadarinya. Pengaturan Long Chen yang membuat Ming Chang Yue tahu bahwa mereka menjadi sasaran lagi. Menilai dari ras dan kostum makhluk-makhluk itu, setidaknya ada beberapa kekuatan yang mengincar mereka. Sekarang di sisi Leng Yu Yan, satu-satunya keuntungan adalah pihak lain tidak tahu bahwa mereka sudah tahu tentang orang-orang yang mengintip, dan mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa di permukaan untuk melumpuhkan pihak lain. Malam itu, Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue mengajak Long Chen untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi mereka. Meskipun mereka adalah dewa, mereka masih jauh lebih buruk daripada Long Chen dalam hal ide hantu. Dari Long Chen melihat foto Giyok hari ini dan merenung lama sebelum dia berkata, saya melihat dan sebelumnya meramalkan bahwa setidaknya enam gelombang orang telah datang untuk mengintip. Hal yang paling sulit adalah setelah orang-orang ini mengintip, mereka semua pergi dengan diam-diam, dengan sangat tegas dan sangat hati-hati. Petik 2. Apa maksudmu? Jantung Ming Chang Yue berdetak kencang. Long Chen menganggup dan berkata, ini menunjukkan bahwa kekuatan ini tampaknya memiliki semacam pemahaman diam-diam. Jika tidak berhasil, mereka semua saling mengenal, jadi belum ada yang membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Ini juga yang paling kami khawatirkan. Ming Chang Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Jika menurut apa yang dikatakan Long Chen, enam kekuatan utama menyerang di sini pada saat yang sama, mereka tidak berdaya untuk melawan. Dan mereka yang mensurvey bukanlah orang bodoh. Lagi pula, Tuo Ming memimpin pasukan besar untuk menyerang di sini, dan jejak yang ditinggalkan di medan perang secara kasar dapat menilai kekuatan tempat ini. Entah musuh tidak akan melancarkan serangan. Begitu diluncurkan, pasti akan menggelegar, dan mereka tidak akan pernah diberi kesempatan. Jika saya tidak salah, mereka harus duduk bersama dan bernegosiasi gelombang untuk berbicara tentang bagaimana menyerang kita, berapa banyak pasukan yang akan dikontribusikan oleh masing-masing faksi, dan bagaimana membagi kepentingan setelah negosiasi berhasil. Kata Long Chen. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue mengangguk, memang sangat mungkin, karena untuk menyerang tempat ini, mereka harus melakukan pengerahan sebelum perang dan perlu mengumpulkan kekuatan. Ada empat benteng di sisi Ming Chang Yue, satu benteng tertua, yang lain ada di sini, dan dua lainnya untuk menangkap Tuo Ming dan orang kuat lainnya. Benteng ini perlu dijaga oleh orang yang bisa dipercaya, jadi jika ingin menyerang suatu tempat, Ming Chang Yue juga perlu membuat pengaturan terlebih dahulu. Tiba-tiba, pikiran Ming Chang Yue tergerak, dan ada sebuah cermin di tangannya. Ada enam titik merah kecil yang berkedip di cermin. Menemukan lokasi mereka. Pada awalnya, Long Chen meninggalkan tangan rahasia. Dia tidak hanya dapat mendeteksi pengintipan orang lain, tetapi ketika orang lain menyentuh utas tersembunyi, dia juga akan terkontaminasi dengan energi khusus. Energi ini diatur oleh Long Chen ke Ming Chang Yue. Jejak energi untuk menemukan posisi lawan. Karena kita telah menemukan posisi mereka, maka kita tidak akan melakukannya, mari kita lanjutkan, dan mulailah dengan yang terkuat. Long Chen mengepalkan tinjunya, kali ini, saya khawatir saya harus mengambil sedikit risiko. Bab 3375, Dunia Bawah Mohai Tapi kita sama sekali tidak mengenal mereka, bagaimana kita bisa mengambil inisiatif untuk menyerang? Ming Chang Yue berkata dengan heran. Jadi, mari ambil risiko, kita tidak punya waktu untuk mencari tahu siapa mereka, mereka akan menyerang. Mereka memperlakukan kami sebagai orang gemuk, jangan sampai kami mengalami banyak mimpi buruk, dan begitu rencananya hampir siap, mereka akan langsung menyerang. Lagi pula, dalam enam lawan satu, tidak peduli bagaimana Anda bermain, Anda akan menang, dan Anda tidak memerlukan terlalu banyak perhitungan sama sekali. Jadi, kita harus mengambil inisiatif, dan ini satu-satunya kesempatan kita. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, mari kita dengarkan kamu, apa rencanamu? Ming Chang Yue menggertakkan giginya. Adapun pengalaman pertempurannya, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak bisa mendapatkan cukup dari Long Chen, jadi dia bisa menyerahkan semuanya pada Long Chen. Kumpulkan tim. Anda dan Yu Yan masing-masing memimpin tim. Bukankah ada enam arah? Mereka adalah divisi berbentuk kipas, dan Anda masing-masing memimpin pasukan untuk menyerang dua area terluar. Jika harapan saya tidak buruk, pembangkit tenaga listrik di dua tempat ini harus membahas masalah dividen di satu tempat. Berdasarkan lokasi, mereka ada di sini atau di sini. Long Chen menunjuk ke dua titik merah di tengah peta dan melanjutkan. Keuntungan terbesar kita sekarang adalah mereka belum tahu bahwa kita telah menemukan mereka. Jadi saat Master pergi, kamu dapat dengan mudah menghancurkan formasi hebat mereka dan langsung menghancurkan inti Sinto. Setelah menghancurkan inti, segera serang target berikutnya. Jika mereka kembali ke pertahanan, kami akan langsung mundur. Jika mereka tidak bisa kembali, Anda akan terus menghancurkan. Petik dua. Kenapa kamu tidak bisa kembali? Jangan bilang. Leng Yu Yan menatap Long Chen dengan heran. Kami dibagi menjadi tiga kelompok, saya akan langsung ke sarang lama mereka dan bertemu dengan mereka, kata Long Chen. Tidak. Apakah kamu mencoba menarik perhatian mereka dengan dirimu sendiri? Saya lebih suka menyerah di sini daripada mengambil risiko Anda. Ekspresi Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue berubah. Ide Long Chen terlalu gila, mereka tidak bisa menerimanya. Long Chen berkata sambil tersenyum, saya bukan orang bodoh, mengapa saya harus mati? Aku sudah memikirkan jalan kembali. Berbicara, Long Chen mengatakan pikirannya. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, keduanya ragu-ragu, tetapi mereka masih merasa itu terlalu berisiko. Akhirnya, setelah berulang kali dibujuk oleh Long Chen, keduanya tidak tahan dengan gelembung lembut dan keras Long Chen, dan akhirnya dengan enggan setuju. Melihat keduanya setuju, Long Chen disegarkan dan segera menanggalkan pakaiannya. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue mengulurkan tangan batu giyok mereka dan menempelkannya di dada Long Chen. Arus hitam beredar, hukum dunia bawah terkondensasi dan terjalin, dan jubah hitam terkondensasi pada Long Chen. Jubah ini diubah oleh hukum dunia bawah dan merupakan kemampuan unik dewa dunia bawah. Dan karena hubungan antara Long Chen dan keduanya, dia terkontaminasi dengan nafas para dewa. Dengan jubah ini, tidak ada perbedaan antara nafas dan dewa dunia bawah. Hanya saja penanaman keempat tiang itu dirahasiakan. Jangan berhenti, itu tidak mungkin. Pisau tulang asli Long Chen tersingkir dari celah di ruang yang bergolak. Terakhir kali dia bertarung melawan keduanya, dia dipotong oleh pedang Leng Yu Yan. Long Chen tidak memiliki senjata di tangannya untuk saat ini. Titik. Leng Yu Yan menemukan pisau panjang bergerigi dari rumah harta karun Tuoming. Terlalu nyaman, tapi hampir tidak bisa digunakan. Dengan pisau panjang bergerigi yang mengerikan di belakang punggungnya, dan melihat ke cermin, Long Chen tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Karena Leng Yu Yan sedikit merapikan wajah Long Chen dan mengenakan janggut di wajahnya, dia terlihat kuat dan berani, pembunuh, dan sangat mendominasi. Leng Yu Yan menyerahkan jimat batu giyok, tempat yang berharga dan penting, kepada Long Chen. Ini adalah jimat penyelamat hidup Long Chen. Setelah tidak bagus, selama lolos dari susunan besar lawan, bisa langsung dikirim kembali ke wilayahnya. Tapi yang paling dikhawatirkan mereka berdua adalah Long Chen menghadapi begitu banyak dewa, apakah ada peluang untuk menghancurkannya masih belum diketahui. Namun, Long Chen percaya diri. Selama lawannya tidak tahu bagaimana menggabungkan kekuatan untuk menyerang seperti Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue, dia tidak takut. Bahkan di hadapan Pluto Surgawi, dia pasti akan melarikan diri. Setelah menyelesaikan pengaturan, pasukan telah dikumpulkan, dan mereka bertiga diam-diam berangkat dan berteleportasi langsung ke perbatasan domain. Di luar perbatasan, ada tempat terpencil di sekitarnya, tidak ada hukum di sini, dan ada lebih banyak kabut, seolah-olah Anda berada dalam kekacauan. Tiba-tiba, ada sungai besar yang menghalangi jalan di depan. Mengapa nafas ini mirip dengan nafas laut iblis? Long Chen memandangi air hitam dan merasa sedikit terharu. Jangan dekat-dekat dengan Mohai, ada roh jahat di bawah. Jika Anda memberitahu mereka, kami mungkin mengalami masalah besar. Jika Anda memperingatkan spesies yang kacau, kita bahkan mungkin dalam bahaya musnah. Melihat Long Chen ingin menjangkau dan memancing Heishui itu, Ming Chang Yue buru-buru berkata. Long Chen tercengang, ada banyak tabu di dunia bawa emosi, dan bahkan para dewa akan gemetar. Leng Yue Yan membuat segel di tangannya, dan berbisik di mulutnya. Di udara yang gelap, sebuah perahu hitam muncul dari telapak tangannya. Ketika dia memasukkan perahu ke dalam air, perahu itu naik melawan badai dan berputar sejauh ratusan mil. Kapal Raksasa Long Chen dan yang lainnya naik ke perahu besar, dan perahu perlahan bergerak maju. Ratusan ribu orang kuat di atas kapal tidak berani mengatakan sepatah katapun. Menghadapi Mohai, mereka memiliki semacam ketakutan dari hati mereka. Lautan tinta di dunia bawah seperti jaring darah manusia. Itu tidak berdasar. Ada roh jahat di dalamnya. Itu bukan milik enam alam. Ia memiliki kekuatan yang aneh dan sangat menakutkan. Oleh karena itu, tidak ada yang mau menyeberangi lautan tinta kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, karena jika tidak berhati-hati, mereka akan terkubur di dasar laut. Pada awalnya, Yu Yan dan saya tidak punya pilihan, jadi kami mengambil risiko dan menyeberangi tujuh lautan tinta sebelum kami menemukan tanah liar saat ini. Sekarang saya memikirkannya, dengan basis kultivasi pada waktu itu, saya sangat takut. Ming Chang Yue menatap Mohai dan tidak bisa menahan nafas. Hati Long Chen menghangat, dan dia meraih tangan Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan. Keduanya bekerja sangat keras untuknya, dan untuk disukai oleh kedua dewa, dia tidak hanya tergerak, tetapi juga tergerak. Lautan tinta ini sangat luas, dan kami tidak akan berani menyeberang sejauh ini jika kami tidak memiliki titik target. Saya percaya mereka tidak berani gelombang tapi mereka tahu itu. Ini harus menjadi pertempuran terakhir saya yang menarik perhatian mereka dan mengetahui arah umum kami sebelum mengambil risiko. Kata Ming Chang Yue. Karena Tuo Ming dipisahkan dari mereka oleh dua lautan tinta. Kedua lautan tinta sangat aktif. Tuo Ming takut menimbulkan masalah, jadi dia tidak pernah berani menjelajah ke depan. Perhatikan bahwa ini disilangkan dengan keberanian. Dan lautan tinta yang sedang melintas sangat luas, bahkan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue sedikit ketakutan, dan mereka penuh energi dan tidak berani gegabuh. Long Chen menatap air laut dan merenung. Di dunia spiritual peritian Hong, Long Chen melihat keseluruhan gambar sembilan langit dan sepuluh bumi. Dia melihat nebula tak berujung, dan sepertinya melihat pembuluh darah nebula tautan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Long Chen tidak tahu apa pembuluh darah ini. Apakah Mohai ini juga salah satu uratna di dunia bawah? Tiga hari berlalu, dan kapal akhirnya berlabuh. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue jelas lega, dan orang kuat lainnya lega, wajah mereka melembut. Semuanya berjalan sesuai rencana, jangan khawatirkan aku. Kata Long Chen, membuka tangannya, memeluk keduanya, dan berjalan ke satu arah dengan pisau bergerigi di punggungnya. Bab 3376, pukul pintunya. Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan penuh dengan kekhawatiran tentang Long Chen, tetapi mereka semua tahu bahwa Long Chen sangat keras kepala. Jika mereka tidak membiarkannya melakukannya, itu berarti mereka tidak mempercayainya. Meskipun mereka adalah dewa, bagaimanapun juga mereka adalah wanita. Jika mereka jatuh cinta dengan pria seperti itu, para dewa akan dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Tidak hanya Long Chen tidak memiliki kekhawatiran, tetapi dia juga penuh percaya diri. Dia penuh dengan kekuatan. Setelah memasuki tingkat ke-10, ia menemukan bahwa kekuatan api dari 108 ribu bintang telah mengalami perubahan kualitatif. Menghadapi kekuatan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue sebelumnya, dia tidak berdaya, karena mereka adalah dewa dan memiliki hukum khusus, yang membentuk penindasan yang kuat padanya, membuat Long Chen tidak dapat menggunakannya dengan paksa. Tapi setelah naik ke empat pilar dan lapisan ke-10, kepercayaan diri Long Chen, yang hampir putus oleh keduanya, perlahan kembali. Meskipun dia masih terbunuh di bawah upaya bersama keduanya, dia tidak dapat melawan. Itu karena serangan gabungan keduanya terlalu mesum, dan tidak semua Pluto surgawi semesum keduanya. Selama tidak ada kombinasi hantu dan dewa yang tidak dapat diprediksi, Long Chen bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Surgawi Abadi, karena setelah surga ke-10, paksaan para dewa tidak terlalu berarti baginya. Jelas. Long Chen mengeluarkan kompas dan berlari ke arah penunjuk. Segera kabut di depannya berangsur-angsur menghilang, dan suasana sunyi juga berubah. Napas ilahi muncul, dan hukum dunia bawah mulai menyelimuti. Aku tidak tahu apakah aku akan sial di dunia bawah, aku akan langsung tahu. Long Chen berjalan jauh, dan segera melihat kota besar, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Long Chen menemukan tempat tersembunyi dan menunggu selama satu jam penuh. Ada sinyal dari Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan, dan semuanya sudah siap. Seperti yang diharapkan Long Chen, pihak lain hidup dengan damai. Saya sudah terbiasa, saya bahkan tidak memulai formasi besar, saya benar-benar menganggap mereka gemuk. Long Chen merapikan jubahnya, menarik tutup jubahnya, menutupi separuh wajahnya, menyentuh pisau panjang di belakang punggungnya, dan merasa tidak ada masalah, lalu pergi ke kota besar. Pergilah. Kota ini sangat tua, dan hampir tidak ada penjaga. Long Chen berjalan ke gerbang kota sebelum seseorang menemukannya dan berteriak keras. Siapa? Ledakan. Long Chen tidak menjawab, dia menendang gerbang dengan suara keras, dan gerbang kota besar itu ditendang oleh Long Chen dan menghantam bangunan di dalamnya, menghancurkan banyak bangunan. Serangan musuh. Beberapa orang berseru. Dalam kepanikan, Long Chen melihat banyak orang berlarian bola balik. Adegan itu sangat kacau. Long Chen berjalan ke kota, dan formasi pertahanan terbuka. Seluruh kota berada dalam kekacauan untuk sementara waktu, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari gedung, dan tiba-tiba teriakan dingin mengguncang Tianyu. Beraninya kamu berani masuk ke situs ini. Suara itu mengguncang langit, suaranya selaras dengan Dao, dengan keagungan hukum, ya, inilah aura unik para dewa. Dengan suara minum, enam kekuatan ilahi turun pada saat yang sama, dan enam pria kuat berjubah hitam muncul, salah satunya penuh amarah, tetapi ketika mereka melihat Long Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka juga melihat dewa, tetapi bajingan ini hanya memiliki puncak dari empat kutub, tetapi Long Chen memberi banyak tekanan pada mereka. Long Chen melihat mereka, dengan senyum di sudut mulutnya, benar saja, nasib buruk ini sangat buruk, kemanapun dia pergi, dia mengikutinya. Awalnya, Long Chen beruntung. Jika dia tidak mengenai enam orang dan menemukan kota kosong, dia bisa membantai kota itu sesuka hatinya. Ketika Leng Yuyan membunuh sebuah kota, Ming Chang Yue membunuh satu, dan dia membunuh yang lain, lalu enam kekuatan, tiga tanpa restu dari hukum dunia bawah, Long Chen pasti bisa mengatasinya. Saat itu, Leng Yuyan dan Ming Chang Yue akan saling bertarung dengan dua musuh. Meskipun mereka bertarung dari jarak jauh, serangan gabungan mereka yang tidak dapat diprediksi masih memiliki keuntungan besar. Jika pihak lain tidak dapat mempertahankan kota, keduanya dapat secara langsung memadatkan inti Sinto baru dan dengan cepat mendapatkan kendali. Dapat dikatakan bahwa pilihan terburuk adalah langsung mengenai enam dewa, dan Long Chen baru saja memukulnya, keberuntungan ini memang bukan siapa-siapa. Kamu sangat berani, kamu berani mengambil lemak yang disukai kursi ini. Long Chen mencibir di sudut mulutnya, menatap dewa-dewa ini dengan lubang hidungnya. Maksud kamu apa? Kenam orang berubah warna pada waktu yang sama. Kursi ini tidak suka membuang waktu, mari langsung ke intinya. Tempat yang Anda lihat adalah hadiah dari tuan saya untuk saya setelah kaisar maju, beraninya Anda membuat ide di sana. Apakah kamu tidak mau? Apakah kamu hidup? Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, dan berjalan perlahan ke depan enam orang dengan wajah bangga. Kentut, ini jelas tanah tanpa pemilik. Seorang bajingan sangat marah. Pop! Bajingan itu baru saja berbicara, Long Chen menamparkan wajahnya dengan mulut besar, itu adalah lelaki tua kurus, lelaki tua itu ditembak seperti meteor, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, beberapa kuat, tidak bisa melarikan diri, dan dibunuh secara langsung. Tak satupun dari mereka akan membayangkan bahwa seorang pemula kecil di alam empat kutub akan berani mengalahkan seseorang, belum lagi lelaki tua itu tidak siap, bahkan jika dia siap, mustahil untuk menghindari jarak ini. Anda, kelima orang itu terkejut dan marah. Mereka terkejut dengan tingkat kultifasi Long Chen sebelumnya, bagaimana bisa begitu menekan mereka, dan pada saat yang sama, penampilan Long Chen terlalu aneh, yang membuat mereka sedikit bingung. Mereka tidak waspada terhadap Long Chen, tetapi Long Chen benar-benar melukai orang dengan kejam, dan kelima orang itu sangat marah, dan mereka meledak menjadi kekuatan dewa dalam sekejap. Bagaimana, Anda mencoba menyentuh sehelai rambut saya? Tuanku adalah penguasa dunia yang kuat, dan dia bisa mengalahkanmu sampai mati dengan lambayan tangannya. Apa kau percaya itu? Long Chen cemberut dan tampak tak kenal takut. Long Chen mengatakan ini, dan kelima orang itu tiba-tiba ketakutan. Master dunia setara dengan pembangkit tenaga raja dunia dari dunia peri. Berbeda dengan dunia peri, penguasa dunia memiliki dominasi yang lebih kuat, bertanggung jawab atas wilayah yang tak terhitung jumlahnya, banyak pusat kekuatan Pluto semuanya ingin mencari penguasa dunia sebagai dukungan mereka. Karena memiliki master dunia sebagai pendukung, dia akan ditugaskan ke dunia dengan hukum yang relatif sehat, yang akan sangat membantu latihannya di masa depan. Raja abadi seperti mereka, yang mencari nafkah dengan merebut kembali tanah kosong, setara dengan pembudidaya lepas di dunia peri. Bagaimana mereka berani menantang penguasa dunia? Jadi ketika mereka mendengar Long Chen menyebut tuan dunia gelombang mereka tercengang. Jika Long Chen benar-benar murid tuan dunia, mereka tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun darinya. Kamu bajingan, kamu mati untukku. Pada saat ini, lelaki tua yang dipompa oleh Long Chen bergegas mundur dan meraih Long Chen dengan lima jarinya seperti kail, yang sepertinya mencabik-cabik Long Chen. Lima orang lainnya terkejut dan bergegas untuk menarik lelaki tua itu, tetapi Long Chen memanfaatkan mereka untuk memblokir dan menamparkan wajah lelaki tua itu dengan seluruh kekuatannya. Pria tua itu menyemburkan seteguk darah dan terbang lagi, kali ini terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Uff! Sama seperti Long Chen melihat seberapa jauh orang ini bisa terbang kali ini, cakar tajam tiba-tiba keluar dari kehampaan dan menembus tubuh lelaki tua itu. Long Chen dan yang lainnya terkejut, dan melihat di bawah distorsi kehampaan, makhluk seperti hantu muncul, dan ketika mereka melihat makhluk itu, ketakutan muncul di wajah lima dewa. Cepat mulai formasi hebat, tuan kota berteriak ngeri. Bab 3377, mutasi. Ledakan. Saat pria itu berteriak, formasi besar dibuka menjadi jalinan rune yang ekstrim dan tak berujung, dan prestis seitu menakutkan. Long Chen juga terkejut, dan lelaki tua yang ditembak olehnya itu ditusuk di dadanya oleh makhluk aneh. Makhluk itu memiliki cakar yang tajam dan cahaya yang berkilauan. Itu memiliki sosok yang mirip dengan ras manusia. Pakaiannya compang kemping, dan daging serta darah di dalamnya telah membusuk. Roh Hantu. Jantung Long Chen berdetak kencang. Makhluk ini persis sama dengan makhluk yang terlihat di kapal hantu. Mereka dikelilingi oleh ki hitam, dan ki hantu sangat menakjubkan. Sepintas membuat jiwa kesemutan, seolah mencium bau kematian dan kebusukan. Napas. Ledakan. Kekosongan meledak, dan makhluk hantu tak berujung meledak, membunuh seperti air pasang. Orang tua yang menembus dadanya tercabik-cabik dan dilahap oleh makhluk-makhluk itu dengan teriakan ketakutan. Makhluk hantu yang tak habis-habisnya bergegas ke kota, bertabrakan dengan formasi besar, meledak berkeping-keping, dan berubah menjadi debu busuk. Tetapi meskipun demikian, makhluk hantu ini masih mengikuti satu demi satu, seperti barisan besar yang gila dan menggigit. Di belakang pasukan jalan hantu, Long Chen melihat celah ruang yang panjang, dan pasukan jalan hantu yang tak ada habisnya keluar dari sana. Jip. Tentara hantu ini dengan gila-gilaan menyerang formasi besar, dan pada saat yang sama membuat tangisan tajam, melihat penampilan gila mereka, bahkan dengan keberanian Long Chen, kulit kepala mau tidak mau merasa mati rasa. Sial, apa yang terjadi? Teriak Long Chen. Adik, kita sekarang bertemu dengan pemburu hantu, dan formasi besar tidak akan bertahan lama. Cepat dan minta bantuan tuanmu, atau semua orang akan mati. Seorang Kasim berkata kepada Long Chen dengan nada yang hampir memohon, dan sekarang mereka ambil Long Chen sebagai satu-satunya harapannya. Pemburu hantu, setara dengan hiena di dunia hantu, berjalan di ujung dunia bawah dan dunia hantu. Mereka membentuk kelompok, menunggu penghalang antara dua dunia bergesekan satu sama lain dan merobek kehampaan sebelum memasuki dunia bawah untuk membantai kehidupan. Mereka berlatih dengan melahap jiwa dunia bawah, dan ketika mereka mencium nafas jiwa dunia bawah, mereka akan jatuh ke dalam kegilaan dan tidak takut mati. Meskipun pemburu hantu lajang tidak kuat, mereka memiliki cakar dan gigi yang menakutkan. Begitu mereka tergores atau digigit, hantu akan menyerang, bahkan dewa pun tidak tahan. Saat para pemburu hantu dengan panik menyerang formasi besar itu, formasi besar itu perlahan meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meski di luar formasi besar, pemburu hantu yang tak terhitung jumlahnya telah hancur dan berubah menjadi asap dan debu di langit, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Makhluk hantu lainnya menyerang mati-matian, mereka benar-benar pemberani dan tidak takut mati. Longchen memandang para pemburu hantu ini. Mereka humanoid, seperti binatang, dan segala jenis. Mata mereka layu, tetapi mereka masih menatap mereka, seperti binatang haus darah yang telah kelaparan selama bertahun-tahun. Melihat daging dan darah, urgensi dan kehausan membuat tulang punggungku menjadi dingin. Adik, jangan ragu, begitu kota ini hancur, kita semua harus mati, tunggu apa lagi? Orang-orang ini melihat bahwa Longchen masih memikirkan hantu, dan tidak bisa menahan perasaan cemas. Apakah kamu membutuhkan omong kosongmu? Aku sudah meminta bantuan tuanku. Saya percaya itu tidak akan lama sebelum Anda tiba. Anda tidak perlu khawatir, Longchen hanya bisa menggigit peluru dan berbicara omong kosong. Melihat apa yang dikatakan Longchen, kelima orang ini tampaknya merasa jauh lebih nyaman. Pada saat ini, Longchen menjadi sedotan penyelamat hidup mereka. Untuk mengulur lebih banyak waktu, kelima orang itu membuka tangan mereka pada saat yang sama, dan cahaya ilahi datang dari tangan mereka. Berbondong-bondong ke formasi besar, mereka menggunakan kekuatan dunia bawah mereka sendiri untuk menahan formasi besar. Lima orang bergabung, dan formasi besar itu tiba-tiba menyala, dan makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan sepertinya mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Hati Longchen penuh dengan kekhawatiran. Dia khawatir Leng Yu Yan dan yang lainnya juga akan bertemu dengan makhluk hantu ini, tapi sekarang mereka dalam formasi besar. Yu Yan dan yang lainnya menyampaikan kabar bahwa Longchen sombong dan pintar, tetapi saat ini dia tidak berdaya dan tidak bisa memikirkan cara yang baik. Uff! Uff! Tiba-tiba, dua dari mereka menyemburkan darah, dan melihat nafas mereka melemah dengan cepat, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tidak, inti sinto di wilayahku telah dihancurkan. Keduanya kaget, marah, dan takut. Longchen tahu bahwa ini adalah tindakan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue pada saat yang bersamaan. Waktu kedua tembakan itu sama, artinya semuanya normal di kedua sisi, dan mereka tidak diserang oleh hantu. Jangan panik, mungkin situsmu juga diserang, semuanya, tunggu sebentar, tuanku akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Longchen buru-buru berteriak. Kedua orang itu kehilangan inti sinto mereka, dan tanpa restu dari hukum, napas mereka turun hingga 30% dibandingkan sebelumnya. Mendengarkan kata-kata Longchen, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka merasa bahwa kata-kata Longchen dibenarkan. Mereka sedang terburu-buru, dan Longchen bahkan lebih cemas. Ini tidak bisa terus seperti ini. Jika Leng Yu Yan dan yang lainnya terus membunuh, mereka akan segera menemukan tempat ini. Ketika mereka melihat Longchen terjebak, mereka pasti akan berjuang untuk menyelamatkannya. Longchen melirik kehidupan hantu yang tak ada habisnya, dan kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Tidak ada cara untuk membedakan nafas makhluk hantu ini menurut alam ras manusia. Ini harus menjadi sekelompok mayat, dan mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka memiliki tulang di sekujur tubuh mereka, dan beberapa memiliki bekas daging dan darah di tubuh mereka. Mereka adalah makhluk berdaging dan berdarah, dan nafas mereka jelas lebih kuat. Selain itu, makhluk yang membunuh lelaki tua itu sebelumnya tampaknya memiliki kebijaksanaan tertentu. Alih-alih langsung menyerang formasi, dia terus mengaum dan memerintahkan makhluk lain untuk menyerang. Dan melalui pengamatan, Long Chen menemukan bahwa makhluk hantu yang melahap lelaki tua itu memiliki jejak darah dan energi di tubuh mereka, dan Long Chen juga mengerti mengapa makhluk hantu ini melihat pembangkit tenaga listrik dunia bawah. Akan sangat gila. Setelah mereka melahap pembangkit tenaga listrik dunia bawah, mereka akan dipelihara dengan daging dan darah, dan tubuh mereka akan menghasilkan daging dan darah, membuat mereka lebih kuat. Uff! Seorang lelaki tua berdarah lainnya memuntahkan darah, dan inti sintonya juga dihancurkan gelombang. Long Chen tahu bahwa Leng Yuyan dan Ming Chang Yue menyerang dua target lain pada saat bersamaan. Salah satu targetnya adalah wilayah lelaki tua itu yang dimakan hantu, jadi Long Chen semakin cemas. KKKK Pada saat ini, formasi besar akhirnya tidak dapat menahannya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tunggu, tunggu, tuanku akan segera datang. Teriak Long Chen. Tapi mereka benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba, makhluk hantu menggigit penghalang, yang kebetulan merupakan bagian terlemah dari penghalang, dan itu membuat lubang dipenghalang. Ledakan Makhluk hantu yang tak berujung menyerbu masuk dari lubang besar, dan orang-orang kuat di kota berseru. Ledakan Pada saat ini, lubang semakin besar dan besar, dan akhirnya formasi meledak sepenuhnya, dan makhluk hantu melolong seperti air pasang, membunuh dari segala arah seperti roh jahat. Bab 3378, Petualangan 1 Pertarungan Segera setelah formasi besar dihancurkan, seluruh kota ditenggelamkan oleh hantu dan makhluk yang tak ada habisnya. Ceritan melengking bergema di langit dan bumi, dan kota itu langsung menjadi api penyucian di bumi. Pusat kekuatan dunia bawah digigit oleh makhluk hantu yang menakutkan ini, dan darah dan daging mereka beterbangan. Gambar itu membuat orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Tunggu, tuanku akan segera datang. Melihat kota itu hancur, Long Chen berteriak, bukan untuk hal lain, tetapi untuk membodohi kelima orang ini untuk melindungi dirinya sendiri. Benar saja, setelah suara Long Chen, kelima tentara dewa ini melambai dengan liar, memenggal kepala makhluk hantu itu. Mereka juga mengandalkan apa yang disebut Tuan Long Chen untuk menyelamatkan mereka, jadi jika mereka ingin hidup, mereka tidak bisa membiarkan Long Chen mati. Tapi ada terlalu banyak makhluk hantu, dan hanya dua dari lima yang bisa mengerahkan kekuatan penuh mereka. Karena tiga lainnya tidak mendapat dukungan dari kekuatan domain, mereka dengan cepat digigit oleh makhluk hantu. Kapan Tuanmu akan tiba? Jika dia tidak datang, semua orang akan mati. Seorang bajingan tidak bisa menahan raungan. Sudah hampir sampai, tunggu, sudah hampir sampai. Long Chen memegang kartu giok dengan serius dan melambaikannya. Ini adalah token teleportasi, tetapi Long Chen tidak berani menggunakannya sekarang, karena begitu dia menggunakannya, orang-orang ini akan segera membunuhnya. Ah! Dewa dunia bawah digigit oleh makhluk hantu berkepala buaya, dan diseret pergi. Yang lain ingin menyelamatkannya, tetapi ada terlalu banyak makhluk hantu. Ketika mereka sadar, dewa dunia bawah telah tercabik-cabik dan dimakan dengan liar oleh makhluk-makhluk itu. Makhluk hantu yang melahap daging dan darah dewa dunia bawah, tubuh mereka yang keriput menjadi montok, dan napas mereka menjadi lebih kuat. Tidak! Dewa dunia bawah dimakan, salah satu dari lima orang hilang, lingkaran pertempuran terkoyak, dan orang kedua segera diseret dan dipisahkan oleh hantu. Mereka tidak bisa lagi melindungi Long Chen, Long Chen harus mengeluarkan pisau panjang di belakangnya, sambil menahan serangan makhluk hantu itu, sambil bersembunyi di balik dewa dunia bawah ini. Ratusan juta pembangkit tenaga listrik dunia bawah di kota telah ditelan oleh hantu saat ini, hanya menyisakan Long Chen dan tiga lainnya yang nyaris tidak mendukung, Long Chen melirik celah ruang di kejauhan, dan menemukan bahwa dia tidak tahu kapan, celah ruang itu telah ditutup. Bang! Tiba-tiba, Long Chen menendang keluar dan menendang pantat tuan kota. Orang tua itu tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen akan menyerangnya, dan dia langsung terpotong-potong di bawah ketidakseimbangan tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dua orang lainnya terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Long Chen ingin menyakiti orang. Tepat ketika mereka ketakutan, mereka segera diliputi oleh hantu yang tak terbatas. Dan dengan tendangan itu, Long Chen terbang seperti meteor, dan sekarang dia sendirian di seluruh kota. Di bawah ini adalah hantu dan makhluk tak terbatas, mereka membunuh Long Chen dengan gila-gilaan. Long Chen menginjak kekosongan, dan sayap guntur muncul di belakangnya, berlari kencang, dan pisau panjang di tangannya menebas ke belakang. Ledakan. Kekosongan terkoyak, bayangan pedang jatuh dari ribuan mil, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, tetapi ada banyak hantu kuat yang selamat dari pukulan ini dan terus mengejar. Long Chen berlari di depan, dan makhluk hantu di belakang berkumpul menjadi naga panjang, mengejarnya. Gaya pertama hari pembukaan. Long Chen tiba-tiba berbalik dan berteriak, dan pisau panjang itu jatuh ke galaksi, dan sekelompok makhluk hantu yang paling dekat dengan Long Chen hancur berkeping-keping, membunuh puluhan ribu dari mereka dengan satu pukulan. Tapi jumlah ini hanya setetes dalam ember untuk hantu yang tak ada habisnya, tapi pukulan ini bisa memaksa mereka untuk sementara kembali tanpa terjerat. Yang paling membuat marah Long Chen adalah makhluk hantu ini memiliki aura yang aneh. Tanda teleportasinya terganggu dan tidak bisa diaktifkan. Long Chen memperkirakan bahwa dia harus menjaga jarak tertentu dari mereka sebelum dia dapat diluncurkan, tetapi makhluk hantu ini, seperti plester kulit anjing, menempel erat padanya, dan tidak dapat menyingkirkan mereka tidak peduli berapa banyak mereka dilempar. Tidak, aku bukan dari dunia bawah, mengapa kamu mengejarku? teriak Long Chen saat dia berlari. Tapi makhluk dunia bawah ini mengabaikannya sama sekali, mengejarnya dengan panik. Di mana ratusan juta makhluk lewat, bumi runtuh dan parit tak berdasar dibajak. Kecepatan Long Chen secepat kilat, tetapi makhluk hantu ini tidak lambat, dan beberapa makhluk hantu bersayap bahkan lebih cepat dari Long Chen, dan mereka menyusul dalam beberapa tarikan napas. Di belakang pantat Long Chen Dalam keputus asaan, Long Chen harus melakukan pukulan lain untuk membuka langit untuk meredakan krisis di belakang pantatnya, tetapi Long Chen segera menemukan bahwa itu tidak akan berhasil seperti ini. Meskipun dia telah dipromosikan ke tingkat ke-10 dari alam empat kutub, dan esensi ketuhanannya kuat, tetapi setelah melakukan 36 inkarnasi berturut-turut, dia juga merasa bahwa esensi ketuhanannya sangat menurun, sementara pasukan hantu di belakangnya memiliki tidak berkurang sama sekali. Turun, energi rohnya habis, dan dia mungkin tidak dapat membunuh 10% dari mereka. Sialan, mengapa kamu begitu sial? Long Chen sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Long Chen tidak mengerti, miliaran hantu ini, bahkan jika mereka memotongnya, dapatkah setiap makhluk mendapatkan sebutir bubuk? Makhluk-makhluk ini sangat gigi, tidak ada yang tertinggal, dan mereka tidak akan pernah menyerah sampai mereka membunuh Long Chen gelombang, perut Long Chen sakit karena amarah. Tunggu, mereka seharusnya tidak. Untuk Lao Su, kan, Long Chen berlari, hatinya tiba-tiba terpana. Jika bukan karena dia, dia adalah pemula kecil tingkat 4, dan dia bukan makhluk dari dunia bawah, jadi bagaimana dia bisa membuat ratusan juta makhluk hantu mengejarnya dengan putus asa? Apakah itu karena tanda hantu? Tidak. Jika itu adalah tanda hantu, semua orang adalah satu kelompok, mengapa mereka saling membunuh? Pisau panjang Long Chen terus menebas, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tetapi makhluk hantu ini selalu bertahan, dan tidak ada yang menyerah. Ini tidak mungkin, kita harus mengambil risiko. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, matanya menunjukkan sentuhan tekat, dia mengertakkan gigi, dan bergegas ke satu arah dengan seluruh kekuatannya. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue bergegas ke kota yang disepakati dengan kecepatan penuh, tetapi tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Seluruh kota hancur, ada noda darah di mana-mana, dan baunya menjijikan. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue terbang ke atas kota dan melihat beberapa senjata dewa dunia bawah, tetapi tulisan di senjata itu sudah redup dan hancur, membuktikan bahwa pemilik senjata ajaib itu sudah mati. Ups, sesuatu yang besar terjadi, tempat ini diserang oleh para pemburu hantu. Melihat mayat makhluk hantu tak berujung di kota, wajah mereka berubah. Ke arah itu, cepatlah. Leng Yu Yan menatap kekejauhan dan melihat celah yang panjang. Keduanya segera membawa orang dan berlari pergi. Long Chen, jangan khawatir tentang apapun. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue sedang berdoa di dalam hati mereka. Hati mereka sudah ada di tenggorokan mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa tempat ini akan diserang oleh para pemburu hantu. Chapter 3379, Lautan Tinta Yang Menakutkan. Ledakan. Dengan dentuman keras, air laut yang gelap gulita memicu gelombang besar yang menutupi langit. Long Chen menginjak petir dan berjalan di udara. Para hantu mengejarnya. Dia menghantam Lautan Tinta, dan Lautan Tinta mendidih dalam sekejap. Kemudian nafas yang membuat kulit kepala Long Chen mati rasa naik. Long Chen merasa tidak enak, dan sayap guntur terbanting di belakangnya, dan orang itu naik dengan cepat. Ledakan. Pada saat ini, mulut besar keluar dari Lautan Tinta dan menelan makhluk hantu itu. Kemudian permukaan laut naik dengan cepat, dan satu demi satu monster laut bergegas keluar dari laut dalam, dengan panik membunuh hantu-hantu itu. Makhluk hidup. Sejauh mata memandang, semua air laut mendidih, dan para kraken dengan panik membunuh dan melahap makhluk hantu itu. Dan makhluk hantu juga mulai panik menyerang monster laut itu. Adegan itu sangat kacau sesaat, tetapi sebagian besar makhluk hantu masih menatap Long Chen. Long Chen tidak dapat dihindari dan hanya bisa mengambil risiko bergegas ke Lautan Tinta, diikuti oleh sejumlah besar makhluk hantu yang bergegas ke Lautan Tinta. Itu gelap gulita di bawah Lautan Tinta, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Bahkan kesadaran manusia ditekan ke kisaran yang sangat kecil, membuat orang merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang tidak dikenal dan secara naluriah merasa takut. Memasuki Lautan Tinta, kecepatan Long Chen terbatas, dan makhluk hantu itu bahkan lebih terbatas dari dirinya. Pergerakan di sini telah menyebabkan monster laut yang tak terhitung jumlahnya datang. Paksaan beberapa monster laut bahkan lebih menakutkan daripada Pluto Surgawi. Namun, makhluk hantu ini juga sangat kuat. Mereka tertelan atau menggigit monster laut dengan gila-gilaan. Untuk sementara, mayat monster laut besar muncul di Lautan Tinta. Setelah Long Chen memasuki laut, dia langsung menempel di kepala monster laut seperti hiu. Tidak peduli bagaimana monster laut itu dilempar, dia tidak akan turun. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Long Chen untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa membunuh makhluk hantu ini bahkan jika dia kelelahan. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan monster mohai untuk mengusir harimau dan memangsa serigala. Makhluk hantu ini sepertinya tidak memiliki kebijaksanaan, dan mereka hanya bertarung menurut naluri mereka sampai mereka benar-benar musnah. Ada terlalu banyak hantu dan makhluk. Untungnya, ada cukup banyak kraken di sini. Gerakan besar telah menarik kraken yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertarung dengan sengit, dan jumlah kedua belah pihak berkurang drastis. Long Chen ada di dalam air, terus-menerus menghindari serangan kraken dan makhluk hantu. Pada akhirnya, kraken di mohai cukup kuat, dan makhluk hantu menjadi semakin berkurang, tetapi mayat yang mengambang di atas mohai telah menutupi ratusan dari mereka. Wan Li bisa dikatakan sangat tragis. Melihat tidak banyak hantu, dan dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa menghadapinya, dan Long Chen siap untuk pergi. Lagi pula, kraken tidak bisa mendarat, dan bahkan jika mendarat, itu tidak bisa berlari cepat, dan tidak bisa mengancam Long Chen. Tetapi ketika Long Chen hendak keluar dari air, Long Chen tercengang. Tampaknya ada lapisan pesona di atas air. Dia bergegas kembali beberapa kali dan bangkit kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen terkejut. Dia merasa takut untuk pertama kalinya. Jika dia tidak bisa keluar, dia mungkin akan disegel di bawah lautan tinta ini selamanya. Dan Long Chen juga menemukan bahwa setelah hantu memasuki lautan tinta, mereka semua tenggelam, dan satu-satunya yang bisa mengapung adalah mayat monster laut. Long Chen mencoba memanjat di sepanjang tubuh kraken, tetapi menemukan bahwa ketika dia mendekati air, tubuh kraken akan tenggelam, dan Long Chen tidak dapat muncul di atas air. Dan setelah direndam dalam lautan tinta untuk waktu yang lama, Long Chen merasa semakin tidak nyaman, seolah-olah seseorang akan tenggelam, napasnya mulai tidak lancar, dan dadanya menjadi sangat kencang. Tidak, Mohai ini aneh. Long Chen tampaknya akhirnya mengerti mengapa Leng Yuyan dan Ming Chang Yue adalah dewa, tetapi mereka sangat takut pada Mohai. Hal yang paling tidak berdaya bagi Long Chen adalah, melihat hantu akan dibunuh, monster laut ini mulai menatapnya. Jelas, bagi mereka, Long Chen tidak berbeda dengan hantu-hantu ini. Debu naga. Pada saat ini, Long Chen mendengar panggilan cemas, dan Long Chen sangat gembira. Itu adalah suara Leng Yuyan. Pada saat kritis, Leng Yuyan dan yang lainnya datang. Saya di sini. Teriak Long Chen, tetapi dia ngeri menemukan bahwa tidak ada suara sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mendengarnya. Long Chen, kamu di mana? Suara Ming Chang Yue menangis. Jelas pada saat ini, dia di luar kendali. Melihat lautan mayat yang tak berujung, dia tidak dapat menemukan Long Chen. Long Chen mengeluarkan kartu dewa dunia bawah, berharap itu akan membuat mereka berdua merasa sensitif. Tetapi ketika dia mengeluarkan kartu dewa dunia bawah, Long Chen menemukan kekuatannya dan benar-benar terisolasi. Long Chen kaget dan marah, mengeluarkan pisau panjang di tangannya, dan menebaskannya ke permukaan air di atas. Alhasil, bayangan pisau menghantam permukaan air, hanya riak samar. Di bawah liputan begitu banyak mayat, tidak ada orang yang bisa melihatnya. Long Chen, Long Chen. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue berteriak putus asa, suara mereka berubah arah bola balik, jelas mereka mencari Long Chen kemana-mana. Saat ini, Long Chen sepertinya berada dalam mimpi buruk. Suara Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue semakin jauh. Baru pada saat inilah Long Chen menyadari bahwa dia berada ratusan mil jauhnya dari air, dan dia perlahan tenggelam. Bajingan, jangan lari ke bawah, cepatlah. Long Chen marah dan cemas, menggelengkan kepala hiu raksasa dengan panik, ingin memerintahkannya untuk bergegas. Tapi kekuatan jiwa Long Chen sepertinya tidak berpengaruh di lautan tinta, dan dia tidak bisa mengendalikan monster laut ini sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Long Chen merasa bahwa dia ditelan oleh kegelapan. Dia seperti orang yang tenggelam yang ingin mengambil sedotan penyelamat. Long Chen tidak pernah tidak berdaya seperti hari ini. Lautan tinta ini hanyalah lautan kutukan. Kehilangan semua kemampuannya. Pasti ada jalan, tenang, tenang. Long Chen memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat ini, suara Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue semakin jauh, hampir tidak terdengar gelombang gut ring sekarang. Petik 2. Tubuh pertempuran, aktif. Long Chen tidak peduli tentang hal lain saat ini, dia hanya bisa meledak dengan seluruh kekuatannya, dengan raungan, cincin Tuhan menopang air laut, enam bintang beredar, dan kekuatan ilahi melonjak ke langit. Titik. Ledakan. Tubuh Long Chen ditutupi sisik naga emas. Pada saat yang sama, bayangan muncul di belakang Long Chen, yang merupakan ekor naga yang panjang. Om. Dengan ayunan ekor naga, Long Chen bergegas menuju laut seperti anak panah yang marah dari tali. Dengan suara keras, laut terangkat oleh gelombang besar setinggi puluhan ribu mil. Leng Yuyan dan Ming Chang Yue, yang awalnya bola balik mencari Long Chen, tiba-tiba melihat sebuah penglihatan dan melihat Long Chen di ombak. Namun, di bawah kekuatan penuh dampak Long Chen, dia mengangkat permukaan laut, tetapi gagal membuka segelnya. Permukaan laut seperti pesona lembut. Long Chen, jangan terburu-buru, ini adalah hukum Mohai, tunggu dulu, dan Yuyan dan aku akan bisa menyelamatkanmu segera. Melihat bahwa Long Chen tidak dapat menembus laut dan terus menyerang, Ming Chang Yue bergegas menghentikannya, karena dia tahu bahwa sekali makhluk itu ditelan oleh lautan tinta, dia tidak akan pernah keluar, dan seseorang di luar harus membantunya. Dua pedang tulang Ming Chang Yue dan Leng Yuyan berdiri pada saat yang sama, membentuk sebuah salib. Pola dewa dunia bawah di antara alis mereka langsung menyala, dan cahaya ilahi menerangi lautan tinta yang jaraknya jutaan mil. Namun, ketika Mohai menyala, ekspresi Ming Chang Yue dan Leng Yuyan tiba-tiba berubah. Long Chen melihat ekspresi keduanya dan merasa tidak enak, dan buru-buru melihat ke bawah. Saya melihat lentera padat memantulkan cahaya. Ketika Long Chen melihat dengan hati-hati, dia hampir takut untuk buang air kecil. Lentera itu adalah sepasang mata iblis, dan mereka perlahan mendekati Long Chen dengan aura jahat. Bab 3380, Roh Jahat Apa ini? Long Chen merasa rambutnya akan berdiri, tetapi dari ekspresi ngeri di wajah Leng Yuyan dan Ming Chang Yue, Long Chen tahu bahwa ini pasti roh jahat laut dalam yang paling mereka takuti. Dan ada lebih dari satu roh jahat di laut dalam, tapi jumlahnya ribuan. Ketika mereka mendekat, terlihat jelas bahwa mereka agak mirip dengan ras manusia, tetapi mereka memiliki kaki panjang seperti katak dan kepala telanjang. Ditutupi dengan tekstur hitam. Roh-roh jahat tingginya lebih dari 10 meter, dan mereka tidak ada bandingannya dengan monster laut yang seperti bukit, tetapi napas mereka, jahat, memiliki rasa haus darah, dan mereka memegang garpu tulang, seolah-olah menyaksikan kematian mangsa perlahan mendekat. Leng Yuyan dan Ming Chang Yue sedang terburu-buru. Roh-roh jahat ini memiliki kekuatan yang menakutkan, dan mereka secara khusus menahan kekuatan suci mereka. Bahkan mereka tidak berani masuk jauh ke dalam lautan tinta. Saat ini, penghalang Mohai telah selesai. Mereka harus mengkonsumsi banyak sumber kekuatan ilahi untuk menerobos penghalang, tetapi itu membutuhkan kekuatan dan waktu yang sangat besar untuk mengisi daya, tetapi roh-roh jahat ini menyerbu dalam sekejap mata, dan mereka tidak memberi mereka uang sama sekali. Peluang Om, pada saat ini, embusan angin mendung bertiup, dan permukaan laut, yang sehalus cermin, benar-benar muncul riak, diikuti dengan suara berderit aneh, dan di dunia gelap di kejauhan, sebuah compang kemping kapal besar mengambang perlahan. Lambung kapal besar itu sudah busuk, dan kanvas di tiangnya hanya kain robek, bergoyang tertiup angin, mengeluarkan suara berderit aneh dari waktu ke waktu, seolah menceritakan masa lalu yang menyedihkan. Kapal hantu, Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kapal hantu di dunia bawah begitu lama. Kapal hantu bergerak perlahan dan langsung menuju Long Chen. Long Chen sangat gembira. Dia mungkin bisa memanjat keluar melalui kekuatan kapal hantu, karena Long Chen melihat kapal hantu itu menyeret rantai panjang. Tapi yang tidak diharapkan Long Chen adalah ketika kapal hantu itu tiba, monster-monster itu ketakutan dan melarikan diri, tetapi roh-roh jahat itu tampaknya tidak takut pada kapal hantu itu. Dan mereka masih berjalan perlahan menuju Long Chen. Aku akan pergi dari sini. Long Chen terkejut dan marah, memarahi dan bergegas menuju kapal hantu, yang merupakan sedotan penyelamat hidupnya. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa setelah dia meraungkan kalimat itu, roh-roh jahat ini menghilang dalam sekejap, dan tidak ada yang terlihat, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Long Chen tidak tahu apakah mereka terlalu lambat untuk berefleksi, atau apakah mereka benar-benar ditakuti oleh aura tiraninya sendiri. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan Long Chen bergegas menuju kapal hantu dengan putus asa. Tepat sebelum Long Chen tiba di kapal hantu, tiba-tiba kapal hantu itu bergetar, dan kemudian di mata Long Chen yang ketakutan, perlahan-lahan hancur, sepertinya beberapa kekuatan memotong vitalitas terakhirnya, dan lambungnya mengalir seperti lumpur. Bukankah itu sangat sial? Long Chen sangat marah sehingga pembuluh darah didahinya pecah, dan dia mengutuk, bukankah kapal hantu itu harus bertahan selamanya? Bisakah itu tidak menghentikan nasib buruk? Of, Long Chen baru saja memarahi, dan tiba-tiba dadanya sakit. Dia tidak tahu sesuatu, itu melewati dadanya dan keluar dari belakang, dan darah menodai air laut. Long Chen, seru Leng Yuyan dan Ming Chang Yue, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan serangannya terlalu aneh. Tubuh Long Chen kesakitan yang tak tertahankan, dan ada kekuatan kehancuran yang melekat pada lukanya, yang hampir membuat tubuhnya roboh. Anda pasti tahu Long Chen saat ini, tetapi dalam keadaan daya tembak penuh, kekuatan tubuh telah mencapai titik ekstrim dengan berkah sisik naga. Tapi dalam keadaan ini, serangan itu melewati tubuhnya seperti pedang tajam yang menebas selembar kertas. Yang paling menakutkan Long Chen adalah dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, seolah-olah dia tidak sengaja terkena sesuatu. Luka Long Chen terjerat dengan kekuatan kehancuran yang mengerikan, mengikis kehidupan Long Chen, dan dia tidak membutuhkan Long Chen untuk membimbing dirinya sendiri. Ruang yang kacau tampaknya merasa bahwa Long Chen terancam oleh kematian, kekuatan kehidupan adalah hasil yang gila, dan pohon suci Jianmu yang subur mulai layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Anda harus tahu bahwa pohon dewa Jianmu saat ini memiliki vitalitas yang menakutkan, yang hampir tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya, tetapi setelah terluka secara tidak dapat dijelaskan, vitalitas mereka dengan cepat dikonsumsi. Long Chen melihat ke belakang, dan Long Chen melihat sesuatu, berlumuran darah, perlahan-lahan hanyut. Bawa saya kembali. Long Chen mengertakan gigi dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Benda itu tampak seperti hanya seukuran tamparan, tetapi ketika Long Chen meraihnya, telapak tangannya sangat sakit, dan tiga jari terpotong olehnya. Jari itu terpotong, dan Long Chen merasakan bahwa itu adalah potongan yang panjangnya lebih dari tiga inci, mirip dengan ujung pedang yang patah. Jari Long Chen menyentuh bagian yang tajam, dan jari itu langsung terpotong. Long Chen terkejut dan marah, itu adalah ujung pedang hitam, warnanya sama dengan air laut, seolah terintegrasi ke dalamnya, dan tidak ada nafas, tidak masuk akal sama sekali, jika tidak terkontaminasi dengan Long Darah Chen, Long Chen tidak dapat menemukannya sama sekali. Long Chen belum pernah melihat hal yang begitu menakutkan sebelumnya. Dia menggunakan pisau panjang bergerigi yang diberikan oleh Leng Yu Yan untuk menggodanya. Alhasil, tepat di bawah sentuhan, pisau panjang bergerigi itu berlubang. Ini adalah senjata para dewa, tetapi di depan ujung pedang itu masih seperti selembar kertas. Long Chen mengejar ujung pedang, dan akhirnya menemukan kesempatan, mencubit pedangnya dengan akurat, dan begitu dia mendapatkannya, Long Chen sangat gembira dan bergegas menuju air. Saat menghadapi pesona, Long Chen menggunakan ujung pedang untuk menggesek dengan ringan. Pesona yang tidak bisa dia tembus tidak peduli seberapa keras dia mencoba, langsung terkoyak, dan Long Chen dengan mudah dilarikan keluar dari laut. Long Chen, Long Chen bergegas keluar sendiri, Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue menangis kegirangan, bahkan dewa yang sombong gelombang sangat tidak berdaya saat ini, barusan mereka benar-benar mengira Long Chen mati, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa takut. Wajah Long Chen sepucat kertas, dan luka di dadanya belum pulih. Meski sudah berhenti memburuk, dia masih memiliki lubang darah, yang sangat tidak nyaman. Melihat ruang yang kacau, semua vegetasi telah layu sampai mati, termasuk bunga teratai mata ajaib. Untuk menyembuhkannya, ruang yang kacau itu menarik semua kekuatan dalam sekejap untuk menyelamatkan nyawanya. Long Chen dengan cepat meletakkan ujung pedang hitam pekat ke ruang yang kacau, dan buru-buru berkata kepada mereka berdua, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, bantu aku menyingkirkan mayat monster laut ini, aku akan menjadi sangat berguna. Pada saat ini, Long Chen sangat lemah, dan ujung pedangnya terpotong, seolah-olah dia dikosongkan dari seluruh tubuhnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, jadi dia tidak memilikinya. Kekuatan untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Ming Chang Yue segera memerintahkan bawahannya untuk menyingkirkan semua mayat, membersihkan medan perang, dan segera pergi. Dan Long Chen tidak tahan lagi, dan tertidur di pelukan Ming Chang Yue karena kelelahan. Saya tidak tahu berapa lama dia tidur. Long Chen terbangun dari mimpinya dan mendapati dirinya berada di sebuah istana. Melihat Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan di sisinya, Long Chen menghela nafas lega, aku lupa memberitahumu sebelumnya, jangan langsung kembali, aku khawatir roh jahat itu akan mengejar kita. Tangan Giyok Ming Chang Yue membelai pipi Long Chen, dan berkata dengan lembut, kamu bodoh, kita telah memadatkan inti baru Sinto di sini, dan kita dapat langsung membangun teleportasi, mengapa kita harus menyeberangi lautan tinta. Long Chen menepuk dahinya, dia benar-benar lupa tentang itu, Long Chen melihat luka di dadanya, lukanya telah sembuh, tetapi masih ada garis hitam di atasnya, seperti sekelompok labang merangkak, jelas tidak sepenuhnya sembuh. Long Chen, apa sebenarnya yang menyakitimu? Ming Chang Yue mau tidak mau bertanya. Long Chen kemudian dengan hati-hati mengeluarkan ujung pedang yang gelap.